Asli bagus banget, wow Dan kalo ini abis, aku udah pasti bakalan order lagi Tuh ya, cantik banget Jadi kalo diliat miring kesini, warnanya agak-agak ungu Kalo diliat miring kesini, warnanya agak-agak pink Ya kayak, ini orang pake blush on apa enggak sih? gitu Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya Terus komen di bawah ya, happy watching! Assalamualaikum semuanya, balik lagi ke channel Youtube aku, Isvina Malia Di video kali ini aku mau sharing produk-produk 50 ribuan kebawah Yang kalo abis bakalan aku beli lagi Berarti produk ini tuh walaupun murah, tapi recommended dan cocok di aku Nah ini dia udah ada produk-produknya, cus kita bahas satu persatu Sebelum kita masuk ke reviewnya, seperti biasa Jangan lupa subscribe dulu biar aku lebih semangat bikin videonya Dan jangan lupa juga follow ke social media aku, Instagram, dan TikTok Disini aku punya 2 foundation harganya murah banget Tapi aku suka dan kayaknya kalo abis aku bakalan beli lagi Yang pertama ada Wardah Lightning Fresh BB Tint Aku pake shade 04 Natural Beige Aku udah pernah review ini secara khusus di video yang ini Kalian kalo penasaran sama full shade-nya bisa nonton video yang ini ya Walaupun ini murah, ini enak banget dipakenya Ringan, keawetannya juga lumayan ya di muka aku Aku gak tau kalo misalnya di wajah yang berminyak kayak gimana Cuman di wajah aku yang cenderung, kering kombinasi ini oke banget Coverage-nya juga di wajah aku cukup Flawless, minim crack, minim oksidasi Pokoknya ini Rp50.000 tapi oke banget Kayaknya kalo ini abis aku bakalan order lagi Yang kedua ini Pink Flash Ini kayaknya aku udah sempet ngabisin satu cup ini Ini satu cup gini emang kecil ya, isinya cuman 20ml Nih Pink Flash Lasting Matte Foundation Ini harganya cuma Rp33.000 Aku pake shade 03 Warm Beige Kalo ini walaupun dia murah tapi coverage-nya mantul banget Aku juga udah pernah review ini di video-video aku Bahkan udah sering aku pake tutorial juga Terus juga dia tahan lama flawless banget Cuman minimnya adalah dia tetep terasa kayak agak sedikit berat Gak yang berat banget kayak dempul gitu Gak tapi gak ringan juga Tapi overall aku suka dan kalo abis Kayaknya aku perlu untuk order lagi Masih seputar foundation Kayaknya juga kalian udah sering banget denger ini dari aku La Tulip Ultra Smooth Foundation Stick Disini aku sampe punya 3 shade ya Satu, dua, sama tiga Kalo di wajah aku sendiri cocoknya tuh yang shade 03 Kalo memang pengen warnanya sama persis kayak kulit asli Tapi kalo pengen satu tingkat lebih cerah aku pake yang 02 Ini harganya cuma Rp49.000 Udah gitu pakenya simple ya Karena bentuk kayak stick tinggal dioles-oles Terus tinggal di blend pake beauty blender Yang aku suka dia full cover banget Flawless Keliatannya kayak bener-bener mulus banget Perfect Walaupun dia gak terlalu ringan Tapi gak yang berat banget juga Beberapa kali aku even pake ini Dan overall sampe aku pulang Itu masih nempel sempurna Tahan air, tahan keringet, tahan badai Kok ini tuh bagus banget Dan aku gak tau kenapa harganya tuh cuma Rp49.000 Dan kalo ini abis Aku udah pasti bakalan order lagi Sekarang kita masuk ke bedak Jujur aja kalo bedak yang aku suka banget Itu harganya memang di atas Rp50.000 Tapi aku punya satu bedak yang harganya murah banget Sekitar Rp13.000-an doang Tapi ini udah pernah abis Dan aku udah beli lagi Ini dia Viva Compact Powder Kalian pasti gak nyangka kalo aku bisa beli lagi produk ini ketika habis Gatau kenapa kalo aku pake bedak ini Aku berasa kayak zaman dulu Pas aku tinggal sama nenek aku di kampung Kayak mereka semua pake bedak ini Aromanya tuh kayak bener-bener ngingetin kesana Dan ini tuh udah kayak comfort powdernya aku Jadi kondisi kulit aku yang bagaimanapun Selalu cocok pake bedak ini Aku juga gak tau kalian kayak gitu apa enggak Kalo ada yang kayak gitu juga coba komen di bawah Bedak ini udah pembelian kedua aku Karena emang suka banget Jaman dulu ya aku masih sering sih bikin tutorial pake bedak ini Cuma kalo sekarang-sekarang aku sering pake daily aja Tapi jarang aku masukin ke videoku Tapi jujur aku suka banget sama bedak ini Walaupun murah Gatau kenapa menurutku bagus Tapi dia bukan yang tipe full cover Nyerap minyak banget Enggak ya secara fungsional kayak masih banyak bedak-bedak lain yang bagus Tapi ngeliat harganya cuma 13 ribu Ini udah yang worth it banget sih buat kalian beli Lanjut ke lip cream Aku punya satu lip cream yang entah udah produk keberapa Yang aku punya Karena setiap abis pasti kepengen untuk beli lagi-beli lagi-beli lagi Ini dia Han Asui Matte Durable Lip Cream Yang Boba Edition ya Yang shade Salted Caramel Yang punya kue ini udah habis terus aku udah punya yang baru lagi Yang sebelumnya juga udah pernah Jadi gak tau ini yang keberapa Padahal banyak yang bilang ini tuh kering loh dipakenya Iya menurutku juga kering Tapi gak tau kenapa ya aku tuh suka banget sama ini Misal mau kemana-mana bosen pake lip cream yang mana-mana Tapi aku gak pernah bosen pake ini gitu loh Tapi memang kering sih kelemahannya itu Nih warnanya tuh gini cantik banget Warnanya tuh kayak gini Ini biasanya aku pake untuk base ombre dan kayak anti gagal Mau digabung sama lip product apapun Itu kayak pasti masuk Cuma memang lagi-lagi kelemahannya adalah Kering Ternyata waktu aku pernah share di Instagram Banyak juga yang suka sama lip creamnya Han Asui Kalo kalian ada yang suka juga gak? Aku paling suka sih Salted Caramel Kalo kalian yang mana? Komen di bawah Atau kalian mau aku coba pake? Boleh nih aku pake Ini bener-bener untuk base ombre kayak perfect banget Dan dia juga tahan lama ya Ini sih bisa di ombre pake apaan aja ya Pake yang matte ataupun yang glossy Sama-sama bisa Ini aku coba pake Baron Bliss Ini Baron Bliss Lip Tint yang 04 Cuman aku lebih suka di ombre pake warna merah Atau aku coba warna merah Ini aku ada Dwell yang Halda Selanjutnya Bibir aku kan gampang banget kering Udah pasti aku pasti setiap hari pake lip balm Sebenernya banyak lip balm yang aku suka Cuman ada yang paling cocok sama aku Tapi harganya di atas Rp50.000 Noira Lip Sleeping Mask Tapi kan ini gak masuk di video kali ini ya Karena dia harganya sekitar Rp80.000 atau Rp70.000 sekian gitu Tapi aku menemukan nih lip balm Yang harganya tuh cuman Rp20.000 sekian Tapi ini enak Ini dia dari Dazzle Me Yang paling aku suka Shatter barunya yang 05 Black Honey Ini dia Tuh Dia lama-lama tuh kayak bakal ngeluarin warna Kalo dipake di bibir Bakal warnanya ngepink Dan dia bakal nge-stain Jarang-jarang ya ada lip balm yang warnanya itu kalo dihapus tetep nge-stain Jadi kalo misalnya ini habis kayaknya aku perlu lagi deh Selanjutnya ini ada Brow Pomade Yang aku sebenernya belinya iseng Tapi ternyata pas aku beli ini kepake banget ternyata Yang pertama Jarang-jarang ada Brow Pomade atau Eyebrow Cream Yang warnanya tuh ada dua Tuh Jadi kalian bisa pilih mau warna yang lebih tua atau lebih muda Karena memang kita kalo pergi-pergi tuh suka nyesuain ya Misal kita perginya tuh mau kondangan Oh kita pake yang agak bold Tapi misal perginya tuh kayak cuma untuk makan di luar sama keluarga Oh kita pakenya yang rada-rada soft Nah dia udah ada nih dua-duanya Catet ya Ini dari Sunny Ini aku pake shade 02 Nih warnanya kayak gini tuh Ada yang tua Ada yang muda Terus jarang-jarang juga ada Brow Pomade yang ada aplikatornya Nih tuh Jadi udah ada kuasnya gengs Kalian gak perlu ribet-ribet bawa kuas lagi Ya kan tuh Jadi ini kepake banget sih Harganya berapa ya? Kayak cuma 20 sekian gitu Kalo gak salah murah banget Nanti semua produk yang aku bahas Aku akan taruh linknya di description box Jadi kalian gak usah sibuk nyari-nyari Langsung aja meluncur ke description box aku Nanti tinggal di klik aja linknya Selanjutnya Ini ada highlighter dari Hojo Harganya tuh cuma 30 ribuan Tapi aku suka banget Kalo pake ini kayak berasa pake produk high-end Dan banyak banget MUA-MUA yang pake ini juga Dan mereka juga bilang ini kayak produk high-end Padahal cuma 30 ribuan Udah packagingnya cantik Dalemnya tuh mewah Dan dia warnanya tuh bener-bener yang gonjreng Sebagai highlighter kayaknya dia udah berada di tingkat kegonjrengan yang paling tinggi Nih ya aku coba usek-usek Nih ya kita coba Kalian liat tuh Uh Haduh Liat Kira-kira ada gak highlighter yang bisa mengalahkan dia Padahal dia cuma 30 ribu Dan ini multifungsi Bukan cuma jadi highlighter juga Aku sering pake ini untuk eyeshadow Atau untuk di inner corner Paling sering sih di inner corner Ini udah cantik banget Kalo pengen bikin riasan yang Cus Gonjreng Menyilaukan mata netizen Ini bisa diandalkan bunda Serius ini cakep banget Kalo misalnya ini sampe abis Aku udah pasti beli lagi Cuma kalo dipikir-pikir ya Ini tuh isinya banyak Sedangkan highlighter kayak butuhnya secocol dua Cocol doang Jadi ini pasti awet banget Selanjutnya ini ada eyeshadow kecil mungil Glitter-glitter juga Yang aku pake banget-banget-banget Terus-terusan Nih ya dia warnanya putih kayak gini Oh iya ini dari Focalure Aku gak tau ini masih ada yang jual atau enggak Ya ini udah lama Bahkan kayak nyama ini udah expired kali ya Cuman kepake banget sama aku Nih liat warnanya Jadi kalo misalnya aku mau pergi-pergi nih Kayak eyeshadow-nya kayak Eh kurang gimana gitu Aku suka tambahin ini kayak di tengah-tengahnya Liat ya warnanya putih kayak gini Tapi kalo di swatch Dia warnanya kayak ada hologram ungu Pink gitu ya Tuh Ini cantik banget kalo dipake Keliatannya tuh enggak kayak ada glitternya Kayak kulit kelopaknya glowing Terus kayak ada hologramnya Cantik banget Nih Tuh Wuuu Kayak warnanya berhologram Jadi kalo diliat miring kesini Warnanya agak-agak ungu Kalo diliat miring kesini warnanya agak-agak pink Nih ya catat ini Focalure Namanya kalo gak salah Focalure single eyeshadow Nanti kalo aku nemu di Shopee Linknya aku taro di description box Karena ini aku beli udah lama banget Tuh ya Cantik banget Selanjutnya kita masuk ke blush on Disini ada dua produk yang aku suka banget Pertama ada Wadah Color Fit Cream Blush Yang nomor 01 Sand Coral Warnanya tuh soft banget Liat deh kalo dari jauh Malah kayak warna nude kecoklatan ya Aku suka banget ini Untuk daily Untuk kayak cuman Pergi main ke rumah temen gitu ya Biar ala-ala merona manja gitu Ini sumpah warnanya cakep banget tau Dan jarang ada di cream blush lain Warnanya soft banget Nih ya Tuh Warnanya tuh kayak antara Ada dan tiada Bener-bener kayak cantik banget kalo dipake ini Aku sekalian aja coba ini deh ya Aku sengaja belum pake makeup Biar aku bisa nyobain Warna-warna yang kayak aman banget Kita pake Walaupun kita gak pake best foundation gitu ya Ini warna-warna yang cantik banget Mau di bare-office juga Kayak agak-agak merona gitu Beda kan Tapi tetep natural Ya kayak Ini orang pake blush on apa enggak sih gitu Kalo misalnya kalian ngerasa Ih sama aja gak pake blush on Tipis banget Kalian bisa layering lagi Dia kalo dipakenya agak banyak Tetep keliatan nge-pink sih Ini karena aku contohin Pas aku pake daily aja Biasa aku pake sampe kayak dong-dong gini Buat kalian kayak rada malu-malu Untuk bermakeup Kayaknya bakalan cocok Pokoknya paling enggak kalo kalian Nyari blush on yang warna natural Cus Cobain ini nih Nah yang kedua Dazzle me to in one love gem lip clay Ini aku pake shade 06 cup of coffee Yang warnanya itu Kayak merah kecoklatan Aku suka dia Karena dia tuh multifungsi Jadi kalo aku mau makeup yang satset Dia bisa dijadikan cream blush Dan langsung untuk bibir Bibirnya juga kayak rasanya tuh matte yang ringan banget Kalo ini kayak buat makeup satset tuh kepake banget ya Cuman ini warnanya emar ada gonjreng sih tuh Cuman kalo misalnya udah dipake dan di blend Karena dia gampang di blend Hasilnya tetep bisa kita adjust Mau tipis, mau tebel bisa Ini aku udah hapus bibirnya Aku mau contohin Kalo dipake di bibir kayak gimana Bagus Apalagi kalo kalian kayak mau sehari-hari aja Bibir kalian warnanya gelap Atau kayak pucet Terus pengen sehari-hari tuh Bibirnya merah merah Tapi gak pengen keliatan kayak pake lip cream Hmm pakein aja Kayaknya dikit-dikit aja Kayak diusap-usap doang Ini aku pake dikit banget Hasilnya kayak gini Jadi kayak memang bibir kita tuh yang berwarna Gak ada teksturnya gimana-gimana Gak lengket Ringan banget Emang kayak gak pake apa-apa Tapi kalo misalnya kalian mau lebih merah lagi Tinggal ditambahin lagi Tuh Liat ya dia smooth banget di bibir Garis-garis bibir kayak agak-agak samar Hasilnya tuh lebih kayak matte velvet Kayak gini Udah deh kalian yang suka makeup set-set Cobain ini Dazzle Me 2 in 1 Love Gem Lip Clay Ada banyak warna Tapi aku paling suka yang 06 Lanjut ke pensil alis Kalian pasti yang sering nonton video aku Udah tau kalo ini adalah pensil alis favorit aku Dari Focalor yang Sliding Eyebrow Ini aku pake yang shade-nya Nomor 02 Aku suka banget sama ini Ini kayaknya produk yang habis deh Oh masih ada dikit Nih jadi dia di sliding kayak gini Kebetulan ini tinggal segini doang Tuh udah mentok habis Kayaknya kalo diitung-itung ya Dan aku liat di Shopee aku Ini kayak udah pembelian kelima Udah sering banget Bahkan dari Focalor sendiri juga udah sering Nyirimin produk ini Jadi kayak udah berapa produk yang aku pake Aku gak tau aku suka banget sama pensil alis ini Pertama dia itu simple tinggal di slide doang gini Terus juga yang paling aku suka sih adalah bentukan dari ujungnya Dia tuh yang gepeng miring Jadi kayak gampang banget pakenya Dan warnanya intens Tapi bisa dipake yang soft bisa dipake bold juga Pokoknya suka banget Kira-kira kalian ada juga gak yang suka sama eyebrow ini Coba komen di bawah Lanjut ke eyeliner Aku suka banget eyeliner pink flash Gatau udah pembelian yang keberapa Ini tiga itu yang terakhir ada Jadi eyeliner pink flash itu punya dua warna ya Warna hitam dan warna coklat Kalo warna coklat Aku sukanya pake buat alis Buat kalian yang belum nonton video aku Yang ngalis pake eyeliner pink flash Tonton ya di tiktok sama di gede ada Nih yang kayak gini Ini berhasil banget dipake untuk alis Bahkan videonya viral di tiktok Pertamanya tuh aku gak tau kalo ada hack bikin alis Pake eyeliner pink flash yang coklat Ternyata pasti pake bener-bener cakep banget Perfect banget kayak bukan pake eyeliner Siapa yang pengen aku review juga selengkapnya di youtube Coba komen di bawah ya Nah kalo yang hitam Dia ada yang tutupnya hitam Ada yang tutupnya pink Aku gak tau bedanya apa Tapi aku udah cobain dua-duanya Ini kebetulan yang hitam itu ada di kamarku Jadi yaudah aku reviewin aja Sebenernya sama aja dua-duanya Pertama aku suka karena dia tuh kayak awet banget Gak abis-abis isinya Terus juga warnanya pekat Terus dipakenya gampang Aplikatornya juga enak banget gitu ya Meluncur sempurna Mau dipake tipis, tebel bisa Ini tuh padahal aku punya udah lama ya Yang ini tapi masih sepekat ini warnanya Udah gitu harganya murce banget Kayak dibanding beli eyeliner yang mahal-mahal Aku lebih baik beli si pink flash ini yang belasan ribu doang Tapi awet Dia juga waterproof, smudge proof Pokoknya kalo dipake juga awet Selanjutnya eyeshadow stick Ini ada dua brand ya yang berbeda nih Yang ini dari Focalure packaging baru Yang ini dari Beauty Glace Dua-duanya harganya di bawah 50 ribu Dan ini tuh kayak aku beli satu Terus kayak enak, terus aku beli warna lain Beli lagi warna lain sampe tiga Yang Focalure sebenernya kayaknya ada empat ya Cuman gak tau yang gue kemana Ini kepake banget untuk keseharian aku Yang suka satser Nah ini tuh adalah eyeshadow stick Yang ada shimmer-shimmernya gitu Nih aku punya beberapa warna Cuman yang paling sering aku pake adalah Warna yang kecoklatan sama yang shimpin Yang shimpin tuh untuk dinner corner Kayak bisa untuk highlight Kayak banyak kingsik Dan gampang pakenya Nih yang dua warna lagi warnanya kayak gini Dan dia juga ada aplikatornya Untuk ngeratain di kelopak mata Nih warnanya tuh Bagus banget Pigmented Gampang ngeblend Pokoknya kalo kalian mau satser di kelopak mata tuh bisa Dan cakep gitu Kayak gak usah beberapa warna Gak usah dibilang pake kuas Itu kayak udah cakep aja Kalo kalian ada yang rekomen eyeshadow stick Coba dong komen di bawah Siapa tau aku keracunan kan Oke deh udah segitu aja produk-produk Yang harganya 50 ribuan ke bawah Tapi kalo habis bakalan aku order lagi Kira-kira kalian punya racun apa Coba dong komen di bawah Racunin aku gantian Semua produk yang aku review Linknya udah ada di description box Jadi kalian cek-cek aja description box di bawah Termasuk hijab, softline, dan lain-lain yang kayak aku pake Perintilannya tuh udah ada disitu Oke jadi segitu aja Makasih banget udah nonton video aku sampe abis Dan sampe jumpa di video-video aku selanjutnya Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye